Kerumunan yang ditimbulkan saat Presiden Joko Widodo berkunjung ke Nusa Tenggara Timur tengah hangat diperbincangkan. Banyak yang menyayangkan kerumunan yang mengabaikan protokol kesehatan ini. Pihak istana mengkonfirmasi kebenaran video, namun hal ini terjadi karena spontanitas Presiden untuk menghargai antusiasme masyarakat yang telah menunggunya. Video kerumunan saat Presiden Joko Widodo berkunjung ke Nusa Tenggara Timur hangat diperbincangkan. Mobil Presiden Jokowi yang saat itu melintasi kawasan Maumere langsung dihampiri ribuan warga yang ingin menyapanya. Sejumlah pengawalan Presiden kewalahan menghalau warga hingga akhirnya kerumunan mengelilingi mobil Presiden. Presiden terlihat sempat keluar dari sunroof atap mobil untuk menyapa warga dan beberapa kali membagikan sejumlah kaos. Video kerumunan yang terjadi ini langsung menuai kritik. Ada yang menyayangkan kerumunan abai protokol kesehatan justru terjadi di sekitar Presiden. Dikonfirmasi tim liputan CNN Indonesia melalui pesan singkat Deputi Bidang Protokol Pers Media, Sekretariat Presiden Bey Mahmudin membenarkan video Presiden menyapa warga Maumere. Bey menyampaikan hal itu merupakan bentuk spontanitas Presiden Jokowi untuk menghargai antusiasme masyarakat yang telah menunggu kedatangannya. Bey juga menegaskan saat menyapa masyarakat pun, Presiden Jokowi tetap mengingatkan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Presiden Jokowi Dodo pada selasa 23 Februari berkunjung ke Nusa Tenggara Timur untuk melakukan sejumlah agenda. Di antaranya meninjau lumbung pangan di Sumba Tengah dan meresmikan bendungan Napun GT di Kabupaten Sika. Tim Liputan, CNN Indonesia